Saudara-saudara, teknologi blockchain diperkenalkan kepada publik sebagai bentuk dari ketidakpercayaan orang terhadap sistem dengan menggunakan arsitektur sentralisasi dan desentralisasi. Makalah dikembangkan konsep blockchain yang merupakan konsep terdistribusi. Jadi blockchain itu bukan sentralisasi, bukan desentralisasi. Tapi lebih pada distribusi. Analoginya begini, kalau Anda bermain kartu berempat, kemudian untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, Anda mencatat. Kalau satu orang yang mencatat, tahu dari mana orang itu berbohong atau tidak? Kalau cuma satu orang yang mencatat. Oleh karena itu, dalam permainan kartu berempat, dicoba dua orang yang mencatat. Nah, pertanyaannya tahu dari mana dua orang yang mencatat itu? Tidak kongkali-kong untuk membohongi kedua orang yang lain. Sehingga tidak ada lain, caranya adalah setiap orang harus mencatat. Jadi kalau empat-empat orang yang bermain kartu itu mencatat, pasti tidak akan salah catatannya. Kalau ada yang bermain curang, di cross, perhitungannya pasti berbeda dan akan dikoreksi. Itulah sebenarnya analogi dari konsep blockchain. Kalau satu orang yang mencatat namanya sentralisasi, beberapa orang yang mencatat namanya desentralisasi, tapi kalau semua orang yang terlibat dalam transaksi, terlibat dalam aktivitas itu mencatat, mencatat, terbentuklah konsep awal dari blockchain. Oleh karena itulah, cryptocurrency seperti bitcoin, ethereum, itu menggunakan konsep blockchain. Kenapa? Agar semua yang memiliki mata uang virtual ini, yang di crypto ini, itu memiliki rasa percaya yang tinggi, karena semua dalam konteks mencatat perputaran uang ini, kemana saja, ya untuk apa saja distribusinya. Walaupun mereka tidak tahu diperuntukkan untuk siapa, tetapi catatannya dikonsolidasi dengan seluruh pemegang cryptocurrency itu. Nah, dengan kata lain, blockchain ini tepat diterapkan untuk berbagai konteks transaksi, benda-benda fisik yang percepatan transaksinya sangat cepat, memiliki nilai tinggi, dan itu blockchain tepat. Misalnya, kita sering menggunakan KTP, kita sering menggunakan ijazah SMA, kita sering menjual beli mobil, jual beli tanah, dan lain sebagainya. Nah, disinilah cocok konsep blockchain diterapkan. Ingat, bukan sentralisasi, bukan desentralisasi, tapi distribusi. Sekian dan terima kasih.